Intro Oke kembali lagi bersama saya Proja Tyler Di konten video kali ini Saya akan mereview harga outfit anak-anak desa Dari bawah sampai atas Untuk kalian yang penasaran Berapa sih harga outfit anak-anak desa? Oke oh iya gini Jadi anak-anak desa itu Orangnya belum tentu kampungan Oke saya ngomong satu kali lagi ya Anak-anak desa orangnya itu belum tentu kampungan Oke untuk kalian yang penasaran Jangan skip videonya Tonton videonya sampai habis Intro Oke kali ini saya bersama Mas Anang Fahal ya Mas Toge Oke Mas Toge ya Saya panggil Mas Toge gak apa-apa ya Oke kali ini saya disini mau Tanyain harga outfit kamu Dari bawah sampai atas Apakah diperbolehkan? Boleh Oke kali ini Boleh ya Boleh ya Jadi sebelumnya gini mas Saya mau mereview Harga outfitnya anak-anak desa Sampean sebelumnya Sampean orang mana mas? Orang Puncak Wani Ini desa Pelosorojo Mas Orang Pelosorojo Orang Pelosorojo Jadi Mas Anang atau Mas Toge ini Orang Pelosoro Disini tadi ngapain mas? Ini lumayan sket Terus Biar gak gabut dirumah Oke siap siap Oke langsung saja mas Kita review harga outfit kamu Dari bawah sampai atas Siap? Oke Dari sepatu mas Sepatu ini Adidas? Swift Run Adidas apa? Swift Run Harganya berapa mas? 1.700.000 Adidas Swift Run Harganya 1.700.000 Oke 1.700.000 Lanjut ke Kos Kaki mas Itu Kos Kaki apa mas? Dari Sopi mas Kos Kaki? Dari Sopi Oke Harganya berapa mas? 40.000 Oke Kos Kaki 40.000 Berarti total 1.740.000 Oke Langsung naik ke celana Ini celana apa mas? Digis-kakis Harganya berapa mas? Digis Di Ukuran Eh Harganya harganya Harga 750.000an mas Oke harga Long pen ya mas? Long pen Digis Harga 750.000 Jadi total 1.500.000 2.500.000 Oke lanjut ke T-shirt 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 ya mas? T-shirt 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 Berapa mas? Matrasutan Matrasutan Berarti total 2.900.000 Oke lanjut ke Kalung-kalung Kalung berapa mas? Kalungnya Dari toko-toko biasa Mas Kalung-kalung biasa Orang kalung mas? Masih Malah kayak lagu ya mas Berapa mas? 40.000an Oh 40.000an Berarti total 2.940.000 Ya mas? Naik ke Topi Ini topi apa mas? Topi Polo Topi Polo Berapa mas harganya? Ntar 350.000an Mas 350.000an Jadi total 3.400.000an Mas ya Oke Kali ini Harga outfitnya Mas Toge Dari Ploso Totalnya adalah 3.400.000an Oke mas Oh untuk IG-nya 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 apa mas? Nanti biar Saya tampilkan di bawah Siapa nama IG-nya? Alang Vava Oke nanti IG-nya bisa Saya tampilkan di bawah sini ya Oke mas Mungkin cukup sekian Review dari saya Terima kasih ya mas Atas waktunya Selamat sore Selamat sore Selamat Lanjut dulu ya Oke siap Oke tos male Oke kali ini saya bersama Aditya Rizal Oke mas Adi Jadi gini mas Saya disini mau mereview harga outfit kamu Dari bawah sampai atas Sebelumnya saya tanya Ini mas Adi dari mana? Saya dari Pati Tempatnya Kecamatan Gembong Desanya Bermi Oke oke Jadi Oh sebelumnya saya mau izin Apakah diperbolehkan Tanya-tanya harga outfit dari bawah sampai atas? Oh iya boleh gak apa-apa Silahkan mas Oke oke Ini boleh ya? Ini boleh Ini boleh Oke mas Jadi Gini mas Saya mau mereview harga outfit anak-anak desa Jadi Anak desa itu belum berarti kampungan ya mas? Paham gak? Betul kan? Iya betul sekali Oke langsung saja Dari sepatu Sepatunya kayaknya ini new balance Sekisar berapa mas? Ini new balance Harga sekitar 470-an Oke 470-500an lah ya mas? Oke Terus Celana Celana apa ini mas? Celananya Celanya biasa Dari distro Planet Mars Harga sekitar 200 ribuan Oke Celana 200 ribu Tambah 500 Berarti 700 Oke lanjut ke atas Hoodie Champion Ini dapet berapa mas? Hoodie Championnya Hoodie Champion Ambil dari online Sekitar 430 Oke Jadi Total-total Sepatu Celana Hoodie Tadi 900-an lah mas ya Oke lanjut ke T-shirt T-shirt apa tadi mas? T-shirtnya Planet Shrove Planet Shrove Apa itu mas? Planet Shrove Harga sekitar 230 Oke Planet Shrove 230 Jadi total harga 1 juta Total harga 1 juta 200 Oke lanjut ke Kayaknya tadi bawa jam tangan mas? Jam tangan Jam tangan Oke Itu jam tangan apa mas? Jam tangannya Daniel Wellington Dapet harga berapa mas? Sekitar 800-an Oke Jadi total 2 juta 100-an lah Oke mas Untuk instagramnya mas Mungkin nanti bisa saya Tampilkan di bawah Instagramnya apa mas? Oke instagram saya Add of Yael Aditya A-D-I-T-I-Y-A Oke 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 Nanti saya follow ya mas Saya tampilkan disini Buat promosi juga Oke mas Sebelumnya tadi Kesini ngapain mas? Disini Jalan-jalan sore Sambil Lihat ini Cewek-cewek Oke Siap Siap Oke mungkin Cukup sekian mas Review Terima kasih mas Selamat sore Semoga harinya Menyenangkan Amin Oke Tas dulu Oke Oke kali ini Saya bersama Seseorang yang Sangat keren Sangat ganteng Yaitu Mas Pras Oke kali ini Saya bersama mas Pras Saya rela-relain Dari Sana Sampai Ketempat kerjanya Pras Demi Mencari Pras Ini kemarin Apa Yang Konten mencari Pras Ini sudah ketemu Pras Dan saya akan Review harga outfitnya Pras Berapa sih harga outfitnya Pras Dari bawah Sampai atas Bikin penasaran saja Dari bawah Sampai atas Bikin penasaran Oke langsung saja Enggak Pras Jadi saya akan Review Apakah diperbolehkan Atau tidak Saya harus Bertanya kepada orangnya Langsung Apakah diperbolehkan Atau tidak Boleh bos Oke boleh Boleh Jual tau situ Ini ya Oke langsung saja Mas Pras Ini Dari bawah ya Sandal Sandal ini Sandal apa Kerja kok pakai sandal Piper Oke Emang pakai sandal ya mas Boleh Oke Sandal berapa mas harganya 120 Sandal harganya 120 Sandal jepit guys Sandal jepit harganya 120 Seperti ini Mas Pras loh Elak bos Sekelas Mas Pras Harganya 120 Oke lanjut Ke Celana Long pan Cino pan Berapa mas Cino pan Apa ini Unit low Oke unit low guys Berapa Berapa 490 490 500 ya Jadi totalnya Sandal ke Cino pan Total 600 700 750 Oke lanjut ke T-shirt T-shirt Volcom Ini T-shirt Volcom Harganya berapa mas 398 Kena harga berapa mas Raya 350 350 350 Jadi total 900 Oke lanjut ke Wiseback Wiseback mas Wiseback berapa mas Wisebacknya 300 Bilabong Bilabong 300 Wiseback Ini Wiseback Bilabong Harga 300 Jadi total 1 juta 200 Oke lanjut Itu pakai apa mas Gelang-gelang apa itu mas Larang mas Berapa mas Gak mentolong Oh gak Gak ada mentolong-mentolong Mas Ini disini jujur Ini bukan Ajang kesombongan Gimana Gimana Ini Yang Yang itu Ini murah Ini 20 Ini 1 juta 400 1 juta 400 Ini kalau boleh tahu Ini gelang apa mas Ini gelang Ini loh Kesehatan ini Ini Zeon Zeon Ini gelang kesehatan Harganya 1 juta 1 juta 400 Ditambah 1 juta 200 Total 2 juta 600 Outfitnya Mas Pras Ya seperti inilah Gak apa-apa Sampaian kan Disini kerja Jadi kerja itu Buat beli outfit Kan Mas Pras jomblo Gak ada yang dibeli Untuk seseorang Jadi dia Ya buat ini Beli outfit Dan ini motor Jadi saya tidak 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 kaget lah Jika Pras Kerja untuk beli itu Ya emang jomblo Gak ada yang Buat beliin Oke Oke lanjut ke Kalung mas Kalung 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 ini perak Cuma berapa Lupa aku Suwi ya Kisaran berapa Lali aku Kalung lupa guys Terus masker Ini masker berapa Masker murah 5000 Kamu gak pake masker Oh iya Saya gak pake masker Wah Saya ini Jangan tiru saya ya Karena saya tadi Lupa bawa masker Jangan tiru ini Ini mas Pras Ini mas Pras Sebagai contoh Dia selalu safety Karena Baru Oh iya Ini Lihat Masker juga Mas Pras juga Jualan masker Wah Sangat keren juga Mas Pras ini Cuma itu Gak ada lagi Rambut semiran Gak usah Gak usah Oke Jadi Total-total Harga Outfitnya Mas Pras Totalnya 2.600.000 Mas Pras Bo Oke mas Pras Kalau boleh tau Ini mas Pras Kerja di mana KJPON Oke Jatah periman Ya seperti itu Kan mas Pras yang kerja Saya kan Menunggu Ini Oke Mungkin cukup sekian ya mas Pras Review dari Saya Proja Tyler Terima kasih mas Pras Atas waktunya Semoga sukses selalu Dengan kerjaannya Baroka Dan cepat Mendapatkan jodoh Yang soleh Oh jalan-jalan Pak Wk hasilnya yang mengembang Pak Semoga Duitnya saya Duitnya Oke Duitnya saya Oke 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 kali ini saya bersama Nandam Wands Oke Jadi gini mbak Saya disini Mau meng-review Harga outfit Sampean Dari bawah sampai atas Apakah diperbolehkan Boleh Oke Boleh ya Ini boleh ya Oke Sebelumnya Mbaknya dari mana Dari Desa Koripan Rio Kecamatan Gabus Oke Dari Desa Koripan Kecamatan Gabus Oke langsung saya joo ya mbak Oh ini sepatunya Harganya berapa mbak Sepatu Rp350 Itu Rp350 Itu merknya apa mbak Inflash Oh Inflash Oke lanjut ke Celana Celananya berapa mbak 100 Oke berarti Rp450 Oke lanjut ke Tas Tasnya berapa mbak 100 100 berarti Rp550 Oke lanjut ke Cam tangan Cam tangan berapa mbak Rp250 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 Jadi total Rp800 Rp800 Lanjut ke T-shirt Kaosnya Rp100 Rp100 Berarti Rp950 Oke lanjut ke Tas tadi udah ya mbak Tas udah Terus ke itu Apa mbak Kalungnya kok banyak Boleh Saya tanya gak Boleh Boleh Oke ini saya tanya Kalungnya ya Tadi Total outfitnya itu Harganya Rp950 Tapi belum kalung Belum perhiasannya Namanya cewek kan udah biasa Oke lanjut Kalungnya Berapa mbak Yang kecil itu Harganya Rp750 Kalau Mainannya Rp250 Rp1 juta gitu ya mbak Yang besar itu Rp500 Eh Rp5 juta Rp500 Sama mainannya Oke jadi Total Kalungnya itu Rp6 juta Rp1 juta ya mbak Yang kecil tadi Oke berarti total Rp6 juta Tambah outfitnya berarti Kisaran Rp7 juta Kalau boleh tahu Instagramnya Sampai apa mbak Nanti bisa saya tampilkan Di bawah sini Apa namanya mbak At Nandamuans Oke Mungkin Cukup sekian ya Bentar bentar Itu tadi adalah Harga outfit dari Mbak Nanda Ya kan Harga outfit dari Mbak Nanda Dari bawah sampai atas Totalnya Rp7 juta Rp6 juta Rp7 juta Saya mau tanya lagi mbak Ini sampean Masih sekolah Atau udah lulus Atau Udah kerja Lulus Udah lulus Lulus tahun Ini atau tahun kemarin Atau kapan mbak Tahun ini Oh tahun ini Jadi lulusan Jalur Corona ya mbak Oke gak apa-apa Mungkin cukup sekian mbak Review dari saya Saya berterima kasih ya mbak Atas diperbolehkannya Mereview sampean Ini tadi disini Ngapain mbak Cari angin Oke cari angin Oke itu tadi adalah Harga outfit Dari beberapa Anak desa Oh ya Konten video kali ini Bukan bermaksud Untuk menyombongkan Konten video kali ini Hanya buat Tiburan saja Oke untuk kalian Jangan lupa like video Dan subscribe channel Projek Taylor Dan didupkan loncengnya Supaya kalian Tidak ketinggalan Video terbaru Dari Projek Taylor Oke terima kasih